Hai assalamualaikum mam ketemu lagi di channel aku Mami Banaca Gimana mam kabarnya hari ini semoga selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Seperti biasa hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya mam ikutin terus Ini tuh sore hari gitu ya mam jadi aku tuh tadi ketiduran ya mam Terus pas aku bangun tiba-tiba dapet telepon gitu dari suamiku Katanya suamiku tuh udah nyampai kodim gitu ya mam jadi aku disuruh jemput Nah ini kebetulan tuh cuacanya lagi hujan gitu mam jadi yaudah aku tuh langsung gercep aja tadi buat jemput Soalnya kasihan ya mam kalau harus naik motor gitu kan nanti kehujanan Nah ini tuh udah sampai rumah gitu ya mam dan aku tuh langsung kepo sama oleh-olehnya Biasalah ya mam emak-emak Nah ini yang pertama aku buka otak-otak ase gitu ya mam jadi kalau suamiku tuh lagi DL Dia itu selalu beliin aku otak-otak gitu ya mam isinya tuh ada pempenya ada otak-otak gitu mam Nah ini tuh enak banget ya mam otak-otaknya pokoknya aku tuh suka Jadi ya suamiku tuh pasti beliin gitu mam kalau lagi keluar Nah ini aku buka ya mam otak-otaknya Otak-otaknya terbuat dari tenggiri gitu ya mam jadi ya pasti kenyal gitu ya mam Pokoknya kalau terbuat dari tenggiri itu menurutku memang lebih enak Terus ikannya tuh nggak bau gitu ya mam nggak amis Nah ini mam bagus banget ya mam teksturnya gitu Aku tuh suka ya mam apalagi anakku tuh paling hobi makan otak-otak Nah kemarin itu suamiku tuh kan ada di nas luar gitu ya mam dalam rangka kunjungan wapres Dan salah satu agendanya itu memberikan bantuan dari Basnas Kesantripreneur Pompes Hidayatus Salihin Pakal Pinang Yang beberapa waktu lalu mendapat nominasi dengan produk yang dapat memajukan perekonomian pesantren mam Di antaranya itu ada sargomi ini ya mam yang aku pegang ini Ini tuh minyak tuh enak banget ya mam lezat kenyal gitu Dan aku tuh suka ya mam karena nggak terlalu nggak terasa gitu mam Biasanya kan kalau itu banyak micin ya mam Nah ini ada juga salah satu produknya yaitu HS kopi Untuk HS kopinya aku belum coba ya mam Semoga enak juga ya mam kayak minyak gitu Nah ini lanjut suamiku tuh lagi goreng nugget gitu ya mam untuk anakku Karena kebetulan si abang itu belum makan Jadi yaudah suamiku tuh gorengkan nugget aja Nugget itu memang makanan yang praktis gitu ya mam untuk anak-anak Karena kalau kita lagi males masak yaudahlah gorengkan nugget aja Nah anak itu pasti suka gitu ya mam Ya lumayan ya mam kalau kita lagi sibuk gitu Jadi mengurangi kerjaan juga Nah lanjut ini aku iris-iris tahu Jadi rencananya aku tuh mau masak sambal terong Tahu sama teri mam sambal 3T Karena aku nggak ada ide lagi mau masak apa Dan aku tuh kebetulan udah lama gitu nggak makan sambal Ya udahlah ya mam aku masak itu aja yang gampang Nah sebelum masak aku tuh pusing banget ya mam Lihat cucian piring aku tuh banyak banget mam Karena ya kalau nggak ada suamiku tuh nggak ada yang bantuin aku cuci piring gitu mam Nah itu aku susunin dulu ya mam Piring yang bekas apa yang udah aku cuci kemarin Nah ini langsung aja aku gerjap untuk cuci piring Kalau mau masak lihat cucian piring banyak itu nggak nyaman banget ya mam Rasanya harus long gitu ya mam Kalau aku kalau mau masak tuh harus udah bersih semua Ya walaupun habis masak itu nanti bakalan numpuk lagi cucian piring Ya nggak apa-apa yang penting udah bersih dulu gitu mam Nah ini aku tuh banyak banget ya mam cuciannya Pokoknya itu tuh dari semalam itu aku belum cuci piring Pulang kerja baru aku sempet cuci piring Oh ya sambil nemenin aku cuci piring Aku mau siapa-siapa Mami-mami Bunda-bunda Dan teman-teman semua Terima kasih ya Udah klik video aku Udah selalu setia nontonin video aku Pokoknya aku bersyukur banget Punya penonton yang setia gitu ya Nah untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan dipencet tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya nggak ketinggalan setiap aku upload video baru Nah untuk teman-teman yang mau aku sapa-sapa Boleh ya tulis di kolom komentar Siapa nama kalian dan dari mana daerah kalian Kemarin itu aku ada buat sapa-sapa gitu ya mam Terus banyak juga yang komen kok aku nggak disapa Nah aku nggak bisa nyapa ya mam Kalau aku nggak tau namanya Daerahnya dari mana gitu Nah next Kalau ada yang mau disapa-sapa Silahkan tulis aja Kemarin ada juga ya mam Di kolom komentar itu Ada dua orang kalau nggak salah Ada yang komen Minta aku buatkan video Home to rumah aku ya Cuma aku sekarang ini Belum bisa ya mam Untuk buat video host tour gitu Karena ya keadaannya tuh Belum memungkinkan gitu mam Next kalau rumahku tuh udah rapi Udah layak untuk dibuat host tour Yaudah nanti aku buatin ya video host tournya Pokoknya selalu pantengin Youtube channel Mami Banaca Nah ini aku lanjut Berisikan bawangnya ya mam Karena aku mau buat sambal gitu Aku tuh biasa aja ya mam Kalau buat sambal Nggak ada trik khusus Atau cara khusus Biar sambalnya enak Ya palingan kalau blender cabai itu Ya pakai minyak gitu Kalau mau lebih sedap gitu ya mam Cuma karena kalau Apa karena minyak lagi mahal Yaudah pakai air aja juga Nggak masalah Yang penting kan jadi sambal ya mam Beberapa hari ini Aku lihat di youtube Banyak banget ya mam Mama yang bikin Video tentang harga cabai Yang lagi meledak gitu ya mam Tapi yang aku lihat Pokoknya yang paling mahal itu Di tempatku kalau aku lihat Karena kemarin itu Aku pernah nonton videonya Siapa gitu cuma 120 ribu ya mam Sedangkan di daerahku tuh Mencapai harga 150 ribu mam Sebenarnya sayang banget ya mam Kalau mau buat sambal kayak gini Jadi Maksudnya cabai itu kan Perlu banyak ya mam Kalau buat sambal-sambal kayak gini Cuma ya nggak masalah ya mam Kalau lagi pengen Nggak usah ditahan-tahan Yang penting ada aja gitu mam Nah kalau ngomongin cabai Aku tuh jadi inget mamaku gitu ya mam Karena kalau di tempatku gitu Mamaku tuh selalu masak sambal gitu mam Setiap hari Pokoknya kalau di rumah itu Non-stop ya mam Sambal itu pasti ada setiap hari Karena kami tuh udah kebiasaan ya mam Setiap harinya itu Konsumsi sambal gitu Entah sambal campur Sambal ikan Pokoknya semua jenis masakan itu Disambal gitu mam Jadi kalau harga cabai itu naik Pengaruh banget ya mam Kalau untuk mamaku Apalagi ditambah harga minyak itu naik Ya Allah Tambah lagi lah ya mam Pengeluarannya Mamaku tuh kan juga jualan ya mam Jadi yang ngaruh banget ya mam Kalau orang jualan gitu Sedangkan yang dijual itu kan memang Masakan-masakan rumahan gitu mam Jadi mungkin dinaikin aja mungkin ya mam Harga apa harga jualnya gitu Cuma aku belum ada sih Nelfon mamaku gitu Nanyain harga-harga jual disitu berapa Naik apa enggak Next lah aku pasti tanyain Soalnya biasanya mamaku tuh jualnya murah-murah gitu mam Jadi aku tuh kasihan juga Takutnya malah rugi ya mam Soalnya kan ya harga bahan pokoknya aja udah mahal Nah ini aku tuh udah selesai masak sayur bayamnya ya mam Karena kan sayur bayamnya itu direbus aja Terus nanti dikasih bawang goreng Nah sambil goreng tahu Aku tuh tadi gendongin bahan Naca ya mam Karena kebetulan bahan Naca itu udah pulang Dan dia itu sibuk banget Nggak mau ditaruh Yaudah aku gendong aja sebentar Nah tadi tuh aku sempet berhenti ya mam Karena bahan Naca itu mau nyusu Dan aku suruh suamiku untuk matiin aja kompornya Nah ini aku tuh goreng teri mam Udah selesai goreng teri Langsung aku masukin cabai aja Makan sambal pakai sayur bening aja Kalau aku tuh udah lahap aja ya mam Mau makan apapun aku tuh juga tetep lahap ya mam Karena memang makannya itu banyak Jadi ya nggak masalah mau lau apapun Yang penting itu nikmat Nah beda lagi ya mam Kalau suamiku tuh dia nggak terlalu suka sambal-sambal kayak gini Karena dia tuh nggak kebiasaan makan sambal gitu mam Mungkin pola makannya dari kecil itu beda banget ya mam sama aku Karena kebetulan kalau orang bangga itu Masak-masak ikan kayak gitu mam Dibuat lempah kuning Pokoknya ya yang berkuah-kuah gitu ya mam Nah aku tuh nggak biasa makan kayak gitu sebenernya Nah ini udah mateng ya mam Sambal terong, tahu, sama terinya Nah ini ada juga sayur bayam gitu ya mam Yang aku cuma rebus aja Nah ini cuaca di luar itu mendung banget ya mam Pokoknya seharian ini hujan-hujan gitu mam Jadi cuacanya itu adem gitu mam Tadi pagi sih sempet panas ya mam Tapi ini udah mendung banget Pokoknya dari jam 3 itu hujan terus nggak berhenti-henti gitu mam Lanjut ya mam Karena ini tuh udah mau maghrib Aku tuh langsung aja tutup-tutup hordennya Kadang aku tuh kelupaan ya mam Kalau nggak langsung aku tutup Ya udah ini Karena aku pas sempet Pas aku inget Langsung aku tutup aja hordennya Nah jangan lupa untuk tutup pintunya ya mam Karena kan ini udah maghrib Udah mau malam gitu Biar nyamuknya nggak masuk Nah ini aku lanjut Mau beresin mainan banaca gitu ya mam Karena tadi tuh berserakan gitu mam Pas aku masak Ya udah nggak apa-apa Yang penting diberesin Oke deh mam Segitu dulu ya mam Untuk videoku kali ini Semoga dapat memberikan manfaat Untuk mami-mami Bunda-bunda Dan teman-teman semua Ditunggu ya video-video aku selanjutnya Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax